Hai sesuai kata ada beberapa jadwal nomor KA yang berbeda dari sebelumnya rata-rata kalau maju dengan tentu kita pastikan dan kami harap kami impo untuk boarding lebih awal sehingga tidak ada keterlambatan atau ketinggalan naik dan untuk syarat naik KA masih SE30 yaitu masih tapi kami berharap selalu bisa dibantu melalui stasen-stasen yang memenangkan seperti di daubah bandung ada di pes maupun di kata tonung kami merupayakan untuk memudahkan pelanggan kita berkereta api dengan sehat selamat sampai untuk persiapan sampai menjelang tanggal 1 nanti sudah sejauh mana Pak? Ya untuk persiapan dari sisi operasi kita sudah siapkan untuk kelengkapan depan dan untuk dari amputan penumpang yaitu menyesuaikan ya jadwal yang kita pesan ini sudah sesuai dengan jadwal yang sudah sudah di aplikasi pengecekan bisa dicek di maulai KI Akses kami sarankan menggunakan KI Akses kenapa? di KI Akses itu kita bisa langsung melakukan reschedule maupun menyebabkan jadwal dengan cepat ataupun membatalkan jadi kenapa aplikasi KI Akses kita berikut itu kita meminta selamat di luar dengan bisa beli di agen-agen online lainnya tetapi KI Akses dan menggunakan KI Akses kenapa? karena itu ada dua kelebihan dan yang satunya lagi adalah bisa beli lebih mendekati Pak 3 jam sebelumnya kalau di channel lain tapi kalau di KI Akses sudah hampir 1 jam Pak apa ketinggalan tim yang baru ini perjalanan ke TAP yang akan lebih cepat? untuk perjalanan ada beberapa KA mungkin patir tadi tetapi Pak hampir mirip Pak seperti Gopar itu yang masih 3 jam Pak untuk Purwakarta apa yang membedakan nanti dari testur Purwakarta? untuk Purwakarta dari beberapa peningkatan dan kecepatan kecepatan dan kecepatan dari sisi pelayanan ya dari untuk kedatangan maupun KA berangkat dari Purwakarta masih asistik ya Pak jadi apa saja Pak untuk KPK 2023 yang ditawarkan kepada masyarakat selain kecepatan atau penambahan kereta? kalau penambahan kereta kami belum masih seperti asistik Pak hanya adanya perubahan jadwal saja Pak di KPK 2023 dan untuk pola operasi masih masih seperti ini ya misalnya Purwakarta ya kalau di stasi-stasi besar lainnya hasil berubahan jam yang biasanya misalkan setuju ada kemungkinan hampir 20-30 menit untuk maju ke depan jadi kecepatannya berapa Pak kalau jadi mundur gitu? eh kecepatan yang sebelumnya 90 untuk pada lintas atau larang? jikapek pada larang dan Ciamis eh Ciamis Banjar itu bisa mencapai 105 km per jam dari yang sebelumnya 90 90 nih? tentunya? dari dari yang 90 ke 105 km per jam? iya jadi di Daubdua sendiri ada efisiensi totalnya 214 menit jadi ada percepatan waktu tempuh perjalanan merasa api untuk seluruhnya ya kita bicara dalam dua secara global terus mencapai 240 menit dan juga lori tersebut ini kan merupakan pemeriksaan lintas ya untuk memastikan bahwa memang seluruh stasiun sudah siap untuk menghadapi perjalanan merasa api juga yang perlu diterapikan adalah dengan meningkat kecepatan teras api tentunya masyarakat yang berada disini di channel teras api kami juga untuk lebih kuat pada dengan kecepatan tersebut yang pertama yang terubah terkait perlintasan di sebidang yang tidak ada apa langsungnya karena dengan meningkat kecepatan jadwal berubah orang yang biasa tempat-tempat pada oh biasanya jam ini ada yang lewat ini dan ada kan berubah ada kolinasi dengan Pemda atau apa? tidak sampai segitunya sih memang di tiap-tiap PJL yang resmi ya kalau kita bicara resmi kami sudah siapkan daftar perjalanan perjalanan perintah perintah ada informasi yang penting ya ada jadwalnya karena petugas disebutkan berpatah pada itu itu yang resmi siap itu dia terbiasa terkait penjelasan dari Daob 2 Bandung untuk grafik perjalanan kereta api pada tahun 2023 dimana untuk tahu ini ada percepatan perjalanan kereta api yang tadinya 90 km per jam menjadi 105 km per jam dan ada perubahan beberapa jadwal pemberangkatan dan tribunasi tribunasi mungkin sekian bisa saya laporkan selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax Terima kasih.